Halo teman-teman semua dimanapun bertemu kembali di channel Hujur Kreatif Puyuh ini para pecinta dunia peternakan khususnya tenak burung puyuh pada kesempatan ini saya akan berbagi tips ya teman-teman ini khusus untuk para pemula dan mohon maaf ya para suhu semuanya saya tidak bermaksud untuk mengeluhi tapi ini sekedar berbagi pengalaman ya tentang topik kali ini yang saya sampaikan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan produksi telur agar tetap besar dan tetap stabil ya teman-teman jadi tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini supaya burung puyuh kita karena kita telurnya tetap besar-besar ya seperti ini dan tetap stabil teman-teman ya nah ini telurnya cukup bagus ya besar-besar dan tetap stabil teman-teman ya nah ini telurnya nah ini oke teman-teman sebelum kita lanjut videonya yang baru saja mampir atau menemukan channel ini jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis jangan skip-skip ya teman-teman sudah teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap yang cukup dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih oke tidak sehabas-habasi kita kalah saja ke videonya jadi begini teman-teman ya untuk pengalaman saya ini ternak burung puyuh ini 1300 lebih ya sekarang ini karena populisinya terus bertambah dan saya juga masih untuk pembuatan pemikitan lagi ya jadi tentu teman-teman kita mengharapkan ya burung puyuh yang kita pelihara itu telurnya ya bagus ya berkualitas bagus besar-besar dan juga tetap stabil ya setiap harinya teman-teman dan ini berdasarkan uji coba yang saya lakukan ya jadi ternyata pertama ya itu dipengaruhi oleh ya faktor nutrisi pakan ya jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan teman-teman ya supaya burung puyuh kita yang kita pelihara ini telurnya tetap besar-besar dan tetap stabil ya seperti ini teman-teman ya nah ini saya kandungkan dulu maka yang pertama itu tentu kita harus memperhatikan yaitu nutrisi pakan ya memang itu keburukan utama yaitu nutrisi pakannya ya jadi pakannya teman-teman kalau mau burung puyuh kita telurnya besar-besar ya tetap stabil ya seperti ini teman-teman maka kita harus memperhatikan yaitu nutrisi pakannya ya jadi nutrisi pakannya itu harus cukup ya dan untuk teman-teman yang biasa untuk mencapur ya pakai pakan campuran jadi kalau seandainya teman-teman tidak terlalu memahami ya tentang cara mencampur pakan sebaiknya harus dipertimbangkan teman-teman ya harus dipertimbangkan bukan berarti tidak boleh silahkan saja teman-teman mau mencampur pakannya tetapi yang jelas kalau burung puyuh yang kita pelihara ini ya nutrisinya atau pakannya asupan bisinya ya rangsumnya itu tidak seimbang atau berubah-ubah itu sangat mempengaruhi produksi telurnya teman-teman ya jadi ini nutrisi pakannya harus tetap stabil teman-teman ya ini harus kita perhatikan ya jadi burung puyuh juga bisa mengalami stress ya kalau pakannya itu berubah-ubah ya atau yang kita campur pakan campurnya itu tidak tidak sesuai kebutan bisinya ya itu juga akan berpengaruhi kepada produksi telurnya teman-teman ya nah itu yang pertama teman-teman ya jadi dipengaruhi oleh nutrisi pakan ya kalau teman-teman sekiranya tidak memahami ya tentang bagaimana cara mencampur pakannya ya tidak terlalu paham ya jadi informasinya belum begitu paham maka sebaiknya jangan dilakukan teman-teman ya karena itu akan berpengaruhi kepada produksi telurnya dan yang kedua teman-teman ini air minumnya ya jadi saya pakai air minum seperti ini teman-teman ya bukan pakai nipel nipelnya ada belum saya pasang ya tapi saya coba pakai ini dulu teman-teman ya kalau untuk ukuran seribu lebih masih mampu ya teman-teman kita untuk mengganti memang ini kelemahannya ya recordnya kita harus mengganti satu hari mungkin bisa tiga kali ya ini biasanya saya tiga kali teman-teman satu hari ya satu hari tiga kali untuk kalau untuk seribu lebih seribu lima ratus masih bisa teman-teman ya tapi kalau sudah sampai lima ribu ya ke atas tentu kita akan kualan ya atau sangat merepotkan nah yang di kalah penting teman-teman ya tempat air minumnya ini harus bersih setiap waktu ini saya bersihkan terus teman-teman jadi sangat mudah ya ini kelebihannya mudah untuk membersihkannya ya enggak kalah penting teman-teman jadi di air minum ini ya karena kebutuhan air minum setiap ekor burung puyuh itu kurang lebih 60 mil ya berarti kalau seribu ekor itu berarti satu hari kurang lebih 60 liter teman-teman ya 60 liter untuk kebutuhan air minumnya perharinya nah saya untuk mencampur ya pada minuman ini saya tambahkan yaitu ada E4 ya untuk pertanakan kemudian saya juga tambahkan sedikit gula merah teman-teman ya jadi gula merah itu punya gisi ya tersendiri ya nilai gisinya cukup bagus teman-teman ya jadi ada kandungan tersendiri ya itu meningkatkan daya tahan tubuh pada burung puyuh ya meningkatkan sistem ya pencernaan pada burung puyuh ya tetapi kalau tidak bisa mencampurnya ya komposinya tidak pas juga tidak tidak terlalu berpengaruh atau terlalu sedikit kalau terlalu banyak juga bisa berpengaruh ke hal yang tidak bagus teman-teman ya bisa mempengaruhi sistem pencernaannya ya mungkin bisa mencet teman-teman ya burung puyuh kita yang kita pelihara nah oleh karena itu kita perlu mencampurnya ya saya saya tunjukkan teman-teman ya nah ini teman-teman ini per ini kurang lebih 20 liter ya kurang lebih 20 liter 20 liter ini saya campur E4 ini ya ini E4 nya yang peternakan teman-teman ya ini peternakan ini kita kasih per 20 liternya ini kita kasih satu tutup ya satu tutup ini teman-teman ya satu tutup ini nah ini pakai tutupnya ini kita kasih satu tutup nah kemudian teman-teman per 60 liter ini ada gula merah nah ini ini gula merah ini ini fungsinya adalah untuk meningkatkan stamina ya atau sistem pencernaan pada burung puyuh ya jadi gula merah ini jika bisa kita gunakan untuk ditampurkan di air minum ya jadi ini kita haluskan nah kita haluskan dan kemudian dicampur satu liter air ya satu liter air kita campurkan teman-teman ya ya teman-teman ini gula merahnya kita haluskan ini beratnya 200 gram ya jadi 200 gram jadi seperti ini teman-teman 200 gram ini kita haluskan dulu ya teman-teman setelah kita haluskan seperti ini nah kita tuang ya ini 200 gram ya nah setelah kita haluskan lalu kita campur dengan air kurang lebih satu liter ya satu liter air teman-teman nah ini satu liter air nah seperti ini nah kita larutkan ya jadi gula merah ini teman-teman ini bisa membantu untuk meningkatkan ya sistem badanaan pada burung puyuh ya menjaga daya tahan tubuh ya sangat bagus ini menunjukkan untuk menghangatkan ya menghangatkan yaitu lambung pada burung puyuh ya nah kalau sudah seperti ini teman-teman kita tinggal campurkan saja ya kita campurkan ke 20 20 liter air kita kasih kurang lebih coba saya lihat teman-teman ya nah ya kita campurkan kurang lebih berapa ya kurang lebih satu cawan seperti ini ya satu cawan kita campurkan teman-teman ya kita campurkan seperti ini nah kita campurkan ya nah tambah dikit lagi oke jadi satu liter ini teman-teman ini bisa bisa dipakai bisa dipakai untuk 120 liter ya 120 liter ya teman-teman nah ini kita aduk nah ya teman-teman kalau sudah seperti ini ya ini ini tadi kita kasih ya sekitar satu tutup ya nah baru kita aplikasikan nah kita berikan ke burung puyuh kita teman-teman ya nah kita kasih ke burung puyuh kita ya oke jadi teman-teman kira-kira ini ya yang bisa saya bagikan jadi tempat minum ini ya kita bersihkan dan air minumnya kita tambahkan yaitu gula merah ya 200 gram itu untuk 120 liter air ya jadi bisa untuk 2 hari minum ya tersebut ekor ya karena 1 ekor burung puyuh itu kebutuhan air minumnya minimal 1 hari 60 mil ya per harinya teman-teman ya jadi kalau kebutuhan air minumnya terpenuhi ya jangan sampai kekurangan maka hasilnya ya telurnya itu akan tetap stabil ya dan juga besar-besar dan cukup bagus teman-teman ya ini yang saya lakukan dan ini sudah teruji ya oke teman-teman ini video dari saya dan bila video ini bermanfaat silahkan like, comment, share, dan subscribe yang belum subscribe dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati